Hai mengapa kapal Titanic bisa tenggelam ini kronologi dan kisah sebenarnya pada tanggal 15 April 1912 adalah hari naasnya kapal Titanic ini dan kejadian ini diabadikan dalam sinema juga kalian pasti pernah menonton filmnya ya tapi kalau belum pernah menonton filmnya kalian tonton sampai akhir kapal Titanic ini tenggelam di samudera Atlantik Utara sekitar 400 mil di selatan Newfoundland Kanada dan kapal ini tenggelam pada pukul 02.20 pagi Wow guys itu jam-jam istirahat untuk kru dan tamu yang pastinya panik kapal Titanic ini dirancang oleh pembuat kapal Irlandia William Piri di Belfast dan dianggap sebagai kapal tercepat di dunia Wow dan kapal ini ya guys memiliki panjang 883 kaki atau sekitar 270 meter dan juga lambung kapal ini dibagi menjadi 16 kompatmen yang dianggap kedap air oleh pembuatnya Wow hebat ya pembuat dari kapal ini si William ya guys menyatakan empat dari kompatmen ini dapat tergenang air tanpa menyebabkan kehilangan daya apung yang kritis dan inilah alasannya kenapa Titanic itu dianggap tidak dapat tenggelam oleh pembuatnya wuuh hebat banget ini sih pembuatnya ya tapi kalau Tuhan sudah berkata lain susah ya guys kapal Titanic ini ya guys berangkat dari Sudentem pada 10 April 1912 dalam pelayaran perdanaannya melintasi samudera Atlantik dan kapal Titanic ini membawa sekitar 2.200 penumpang beserta krunya setelah itu ya guys kapal Titanic ini berhenti di Chetborn Perancis dan Questown Irlandia untuk mengambil beberapa penumpang terakhirnya dan kemudian kapal ini menuju New York City dengan kecepatan penuh kayaknya kapal ini ngejar setoran ya guys dari kecepatannya aja penuh bisa jadi mungkin karena ngebutnya ya guys sebelum tengah malam pada tanggal 14 April kapal Titanic ini gagal menghindari gunung es dan memecahkan setidaknya 5 kompatmen lambungnya jangan-jangan ini rimnya blong guys karena kompatmen Titanic yang tidak ditutup mengakibatkan air dari kompatmen yang pecah memenuhi setiap kompatmen berikutnya wuh ngeri coy itu artinya di kapal yang dulu-dulu itu tidak ada yang namanya water tador nah untuk kapal yang sekarang itu ada yang namanya water tador jadi fungsi water tador ini untuk menahan air jika ada air yang masuk ke kapal pesiar dari bawah nah maka dari itu sekarang kapal pesiar itu semakin canggih ya guys pecahnya kompatmen di kapal pesiar ini adalah salah satu penyebab tenggelamnya kapal Titanic ini ya guys ternyata oh ternyata ya guys kapal ini juga kekurangan sekoci dan kurangnya prosedur darurat yang memadai dan menyebabkan ya guys lebih dari 1500 orang tenggelam di perairan Atlantik Utara yang sangat dingin itu ya guys dan ada juga 700 orang yang selamat dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak ya guys hmm ini salah satu penyebabnya juga ya guys kurangnya sekoci dan kurangnya prosedur keselamatan istilahnya itu kayak drill ya guys nah mungkin dulu nggak ada yang namanya drill atau latihan keselamatan nah untuk di kapal-kapal sekarang itu sudah adanya drill dan latihan keselamatan jadi para tamu itu sebelum mereka memulai perlayaran mereka atau liburan mereka mereka itu diharuskan untuk mengikuti yang namanya drill nah itu biasanya dilakukan di hari pertama fungsi dari adanya drill ini adalah agar tamunya itu tahu tentang keselamatan misalnya kapalnya terjadi abandon ship atau kapalnya bocor jadi tamunya tahu kemana harus kabur jadi tidak panik ya guys dan pada waktu itu ya guys 1 jam 20 menit setelah Titanic tenggelam ada kapal Cunat Carpatia yang tiba di saat itu orang-orang yang selamat di sekoci dibawa ke atas kapal dan segelintir lainnya ditarik keluar dari air usut punya usut ya guys diketahui bahwa kapal lenat Kalifornian berada kurang dari 20 mil jauhnya pada saat kecelakaan itu akan tetapi gagal mendengar sinyal mara bahaya Titanic karena operator radionya sedang tidak bertugas ini operator radionya ngapain ya kok bisa tidak bertugas mungkin ada acara kurang dari 1 jam sebelumnya setelah kejadian itu kapal lain yang berada di dekatnya juga mengirim pesan lewat radio video untuk menginformasikan bahwa kapalnya telah dihentikan oleh lapisan es yang padat tetapi karena peringatan itu tidak dimulai dengan awalan MSG atau Master Service Gram operator radio Titanic Jack Phillips menganggap peringatan kapal lain itu tidak mendesak hmm ini juga salah satu penyebabnya ya guys coba waktu itu pesannya diisi MSG mungkin saja ini tidak akan terjadi MSG itu yang saya tahu adalah jika pesan itu isi MSG otomatis kapten yang langsung menerimanya nah kapten bisa memutuskan kemana jalurnya akan pergi karena ini tidak isi MSG jadi operatornya itu mengabaikannya dan operator radio itu pun tidak menyebarkan pesan itu nah kan tidak menyebarkannya dia memendam pesan itu sendiri kurang ajar banget sih menurut cucu perwira Titanic yang masih hidup si Lewis Patton menyebutkan salah satu awak kapal panik di saat itu setelah mereka mendengar perintah untuk menghindari yang namanya gunung es ini juga salah satu penyebab ya karena kapal pada saat itu beroperasi dengan dua sistem perintah kemudi yang berbeda dia menjadi bingung dan berbelok ke arah yang salah ini juga yang menyebabkan guys salah arah dan menabrak gunung es banyaknya korban jiwa mungkin dapat dihindari jika kapal tersebut membawa sekoci yang cukup untuk penumpang dan awaknya nah namun Titanic hanya membawa 20 sekoci dengan kapasitas total 1178 orang dilihat dari ceritanya banyak hal yang menyebabkan kapal Titanic ini bisa tenggelam ya guys itu saja untuk penyebab kapal Titanic itu bisa tenggelam sampai jumpa lagi di next video bye bye